Intro Kembali lagi dengan saya Masih ingat Waktu pertama kali Reza Berangkat ke Jakarta Kita juga sempat bertemu Kali ini kita kembali dipertemukan Setelah dia kembali dari Jakarta Dan untuk kembali ke Janeponto Mungkin saya sedikit bertanya dengan Reza Dengar-dengar ini Reza sudah mulai rekaman Dan mulai menggarap sebuah video klip ya Apa betul itu ya? Iya betul Kemarin sudah rekaman Tinggal pembuatan video klipnya Kalau boleh tahu itu sedikit bocoran terkait tema lagu Yang terkait apakah lagu yang akan dibawakan Atau diisi launching nanti? Berceritakan tentang Tentang seseorang gadis yang mencintai Seorang lelaki kota Ini ceritanya perempuan ini perempuan desa biasa Mencintai lelaki kota Dan lelaki kota ini Ceritanya playboy ya Playboy Terus ibunya si gadis ini sudah memperingatkan Jangan mau sama dia Tapi si gadis ini tetap ngotot gitu Terus kamu dengar Akhirnya Setelah gadis itu lebih memilih si pacarnya ini Terus dia ditinggalkan Baru dia merasa menyesal Ternyata kata ibu kudul benar gitu Jadi lebih ke Sisi-sisi kisah perjalanan cinta ya Oh iya Kemudian rencana kapan sih Akan dimulau di launching video klipnya itu Atau digarep dibuat? Kalau pembuatan video klipnya Insya Allah kalau gak ada halangan Januari Tapi kalau untuk launchingnya sendiri Belum tahu ya Januari ya mulai Januari Oh iya Ini kan resah sudah Semenjak berangkat dari Makassar ke Jakarta Ada sekitar sebulan lebih ya di Tiga minggu Tiga minggu ya di Jakarta Hal apa yang paling berbeda Menurutnya sendiri? Iya tentunya Tentunya sangat-sangat berbeda ya Karena Yang dulunya dari kampung Terus tiba-tiba bertemu dengan orang-orang yang banyak Di kota tentu memberikan hal yang berbeda juga Disitu resah mendapatkan pengalaman baru Keluarga baru Teman baru Orang-orang yang selalu setiap yang ingin resah Selalu men-support resah Itu suatu kebahagiaan tersendiri sih buat resah Kemudian untuk pelajaran paling berharga sendirinya Bisa diambil dari apa yang resah jalan selama ini apa sih? Kesabaran sih Kesabaran Kesabaran ya Iya kesabaran menghadapi apa ya namanya Lika-lika kehidupan Karena gini semakin kita sabar Mungkin memang berproses ya kayak Gak langsung instan Tapi dibalik kesabaran itu sih Pasti ada sesuatu yang Ada jalan Iya 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 Ngomong-ngomong resah berapa hari sih di Makassar ini? Mungkin resah tahun barunya di kampung Bersama keluarga Nanti setelah dipanggil lagi oleh Teh Meli Kan rencana Januari balik ke Jakarta lagi Tapi belum tahu tanggal berapa Nanti kalau ada di calling sama Teh Meli Baru berangkat lagi ke Jakarta Rencananya resah Sebentar langsung ke Janeponto Atau tinggal di Makassar itu? Untuk ke Janeponto sendiri Belum pasti kapan Karena resah juga kesini Salah satu Ada Apa namanya? Resah juga ke kampung Bukan cuma untuk pulang karena keluarga juga Tapi karena ada panggilan juga dari Pak Bupati Iya untuk mengisi acaranya di Tanggal 12 Dan besok Besok kayaknya sama tanggal 12 Di Janeponto atau di Makassar? Di Makassar Oh ya secara Bupati Janeponto ya? Bupati Janeponto insya Allah tanggal 12 Di Sidrap Oh di Sidrap Oh iya Jadi rencana itu agenda apa saja sih yang ada Akan dilakukan di Makassar selain mengisi acara itu? Atau ada gitu lain? Kalau untuk itu belum tahu Belum ada yang menginformasikan lagi Tapi saya tahu resah cuma itu sih Gak tahu nanti ke depannya lagi kayak gimana Jadi rencananya resah nanti akan Tahun baru di Janeponto ya bersama keluarga Kalau untuk agenda di Janeponto sendiri nanti setelah di sana Ada agenda tersendiri yang akan dilakukan resah Rencananya yang dilakukan itu apa? Kalau untuk off air Belum banyak yang panggil Banyak yang panggil sih Tapi resah belum tahu akan bisa hadir atau enggak Karena resah juga pulang untuk Maunya untuk meluangkan banyak waktu aja untuk keluarga Pasti rindu juga ya sama keluarga Tapi selama di Jakarta sering tidak komunikasi dengan orang tua? Setiap hari Oh setiap hari komunikasi dengan orang tua ya Oh iya jadi rencana bulan satu ya Resah kembali ke Jakarta Dan disitu sudah mulai juga penggarapan untuk video klipnya Video klipnya Pakai logat Janeponto juga Oh iya iya Siapa orang-orang Janeponto mungkin Atau Resah sudah ada di Makassar Halo teman-teman Ada maka di Makassar Tunggu informasi selanjutnya lah dari Resah Insya Allah Resah nanti ke Sitrapka buat menyanyi Kalau maki ikut silahkan Ada juga di Makassar sekarang Untuk menyanyi kak besok Kalau mau ki Nanti Resah kasih tau dimana lekasinya Kalau mau ki nonton-nonton kak Apakah Saya lihat Resah Semenjak di Jakarta ini sudah sering perawatan dan sebagainya ya Ini sudah mulai rutin melakukan perawatan ya Banyak panggilan Meski dunia entertainment harus Penampilan harus Ya Halo teman-teman Ikuti terus aktivitas Resah Nanti Resah akan kasih tau dimana aja Resah akan menyanyi Supaya teman-teman bisa menghadiri Dimanapun Resah berada kalau inginnya Jangan lupa Subscribe, like, dan komen di Youtube Harian Pajar Oficial Okei Jangan lupa like, dan komen di Youtube Harian Pajar Terima kasih Terima kasih